Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sebelumnya saya sudah membuat tutorial yaitu cara mengatasi Google Play Store tidak bisa mendownload aplikasi. Yaitu dengan cara menutup aplikasi yang sedang berjalan, dan cara terakhir yaitu dengan melakukan restart HP. Tetapi biasanya untuk masalah ini berulang ya, setelah kita restart HP, kemudian menggunakan ponsel, lagi-lagi untuk Google Play Store tidak bisa mendownload aplikasi. Nah, solusi yang tepat adalah mengetahui aplikasi apa yang menutup Google Play Store ini. Sehingga tidak akan terjadi lagi seperti ini. Dan untuk mengetahui aplikasi apa yang menutup Google Play Store sehingga tidak bisa mendownload aplikasi, caranya sangat mudah. Jangan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan untuk subscribe lebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Langkah pertama, sekarang kita buka menu pengaturan atau setelan yang ada di HP kalian. HP yang saya gunakan ini adalah HP Samsung ya. Kalau misalnya kalian menggunakan HP lain, ya untuk caranya sedikit berbeda. Tetapi hampir-hampir sama lah. Di pengaturan ini kita buka untuk deretan aplikasi yang sudah terinstall di HP. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap HP pasti ada untuk menu ini. Kemudian kita klik bagian atas, titik 3. Berikutnya, pilih akses khusus. Nah, berikutnya kita cari muncul di atas. Nah, seperti ini. Nah, disinilah untuk aplikasi yang mengganggu Google Play Store sehingga tidak bisa men-download aplikasi. Tetapi karena banyaknya mungkin kita nggak tahu ya, aplikasi apa saja sih yang memang mengganggu Google Play Store. Nah, caranya kita mulai satu persatu dari atas menonaktifkan aplikasi yang sudah di-download. Jadi bukan aplikasi bawaan HP ya. Seperti ini, Android System Intelligent ini merupakan aplikasi bawaan. Kemudian untuk Authentication Framework ini juga sama aplikasi bawaan. Jadi nggak usah di-downaktifkan. Ya, kita mulai dari paling atas. Misalnya, Aero WhatsApp saya non-aktifkan. Nah, setelah salah satu aplikasi di-downaktifkan, kemudian kita tes untuk aplikasi Google Play Store apakah sudah bisa men-download aplikasi. Sekarang kita coba. Dan ternyata bisa teman-temannya untuk men-download aplikasi. Berarti penyebabnya adalah ada aplikasi lain yang berjalan di atas sehingga menutupi Google Play Store tidak bisa men-download aplikasi. Contoh untuk Aero WhatsApp-nya sekarang saya aktifkan lagi. Nah, muncul di atas. Kemudian kita buka lagi untuk Google Play Store dan coba download aplikasi. Ternyata nggak bisa. Jadi jelas ya. Penyebabnya adalah aplikasi Aero WhatsApp. Nah, ini saya langsung menemukan ada di bagian atas ya. Kalau misalnya salah satu aplikasi sudah kalian non-aktifkan, tetapi masih juga untuk Play Store nggak bisa download, maka silakan cari aplikasi lain untuk di-non-aktifkan. Dan berikutnya, coba lagi untuk membuka Google Play Store. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk mengetahui aplikasi apa saja yang menghalangi Google Play Store sehingga tidak bisa men-download aplikasi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.